Pertama bahwa salah satu bentuk kita berislam sekaligus percansa yang baik adalah terus-menerus melakukan kewarisan nilai yang baik itu sangat suhu dan sangat baik juga membiasakan diri untuk bicara dalam tata-tata mencari konsensi tidak ada yang diametral yang lain jadi lebih dibanding yang lain tapi semuanya semangatnya banget bagaimana seluruh kebaikan itu bisa bermuara untuk mengopongkan waktu itu sih mempunyai Indonesia yang disiapkan untuk lahir kalau kita sekarang Bagaimana semua ini baik itu bisa memperkuatkan saudara-saudara kita memandang bahwa semua yang ada di sekitar kita adalah adalah sesama anak bangsa yang punya konsen yang sama kewarian yang sama cita-cita yang sama saya pikir kita akan jauh lebih rileksnya dan kita akan bisa menjadi apa yang bersesu ternyata demikian bersama tajuk-tajuk saya tadi tanyakan diri tajuk katanya itu langgar tapi tajuk gede langgar gede kalau saya lihat ini juga bagian dari supaya beliau untuk mempertemukan antara kearitan ya antara nilai itu islaman dengan juga ada nilai-nilai budaya yang dicerminkan dengan perhatan-perhatan dengan motif-motif tertentu selesai itu memang sudah seperti itulah islami tadi ketika saya dulu sempat di Amanakas sebagai gubernur NTB itu kami membangun Islamic Center dan diubah Islamic Center itu kebagian dan paling atas itu apa yang yang kita buat itu adalah motif sasak itu biasa ada apa kayak bentuk kokek itu lho Kang Deddy jadi itu juga ternyata nampak jika temen lombok ya ketika motif sasak itu berkata dengan kubah dengan spiritualitas yang ada itu adalah menghadirkan keusahaan dan juga menghadirkan keberserahan diri pindahkan jadi antara agama dan budaya itu sebenarnya itu dua hal yang beda tapi bisa berdiri ketika budaya kita juga adalah budaya yang mengajarkan kepada kemuliaan iya kita ini mungkin salah satu yang penting bagi kita adalah belajar kadang kita karena sejak kita lahir sudah lahir dalam suasana islaman yang sangat kental kita pikir di seluruh dunia tapi kalau kita keluar kita ke negara-negara lain kita bisa mengkomparasi dan saya yakin secara objektif hasil dari komparasi itu adalah kesimpulan bahwa berislam di Indonesia ini adalah ke islam yang sangat berlaku tidak hanya dibiarkan oleh negara untuk ekspresi sebagai rumah bahkan difasilitasi sebut saja segala macam perangkat undang-undang bahkan di daerah itu ada juga apa namanya aturan-aturan untuk fasilitasi jadi agama posisinya Indonesia bukan negara agama tetapi nilai-nilai agama ini tidak berlaku dari praktek pemerintahan di Indonesia jadi kita syukur sebagai umat yang luasnya ini akhirnya ke ruang dalam luasaan dalam berkeslah dan juga umat-umat yang lain jadi kita kita jaga kesalahan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih